Bismillahirrahmanirrahim Tulisan yang paling kecil itu namanya huruf Jadi huruf contohnya yaitu A, B, C, D, dan seterusnya Itu dalam bahasa Indonesia namanya huruf Dalam bahasa Arap itu namanya huruf Jadi contohnya huruf yaitu Alib, Ba, Ta, dan seterusnya Itulah namanya huruf Kemudian di atas huruf yang kedua itu ada yang namanya Dalam bahasa Indonesia namanya kata Jadi kata itu apa? Kata susunan dari beberapa huruf yang mempunyai arti contoh Ada huruf S, A, Y, A Saya jadikan satu itulah namanya kata Ada M, ada A, ada K, ada A, ada N Saya jadikan satu namanya kata Ada R, ada O, ada T, ada I Namanya roti itu namanya kata Dalam bahasa Arap itu namanya kalimah Jadi kalimah yaitu contohnya Ana, kumpulnya Hamyah, Nun Alif Itu namanya kalimah Akulu itu namanya kalimah Al-hubzah itu namanya kalimah Jadi persatu-satuannya itu namanya kalimah Di atas kata dalam bahasa Indonesia Itu ada yang namanya kalimat Jadi kalimah itu apa? Susunan dari huruf ini dijadikan satu Saya makan roti dijadikan satu itu namanya kalimah Kalimat Dalam bahasa Arap Itu ada yang mengatakan kalam Ada yang mengatakan kalim Ada yang mengatakan kaul Terserah Metode ini adalah Yang penting adalah Menganalisa, mendeteksi tulisan Arab yang namanya kalimah Itu pendahuluan Sekarang dalam buku ini Metode ini ada beberapa bentuk Yang pertama Menggunakan yang namanya buku panduan Dan yang kedua Harus menggunakan silabus Itu urutan metode belajar mengajarnya Seperti ini Sekarang satu tadi Setelah anak sudah mengetahui Bentuk tulisan Sekarang naik yang poin yang inti Yaitu Dalam buku Buka Alaman 1 Yang judulnya yaitu Kalimah Matanya tadi saya bilang Yang terpenting anak bisa mendeteksi kalimah Jadi kalimah itu ada tiga Satu kalimah isim Dua kalimah fi'il Tiga kalimah huruf Anak dikasih suatu gambaran Bahwasannya Tulisan dalam Al-Quran Di dunia Di Quran khususnya Itu ratusan ribu Kalau di dunia itu adalah Jutaan miliar Miliaran juta Berarti jutaan miliar itu Jumlah kalimah Contoh saya mencontohkan Ada tulisan Arab Alhamdulillahi Robbil Alamin Ini kita deteksi Yang inilah namanya kalimah Lilahi itu namanya kalimah Robbi namanya kalimah Alamin namanya kalimah Padahal tulisan Arab Apapun yang namanya kalimah Pasti Kalau tidak isim Fi'il huruf Jumlah kalimah Miliaran triliun Pasti hanya ada tiga Kalau contohnya Alhamdul Harus dijawab oleh anak Kalau tidak isim Fi'il huruf Lilahi Kalau tidak isim Fi'il huruf Robbi Kalau tidak isim Fi'il huruf Alamin Kalau tidak isim Fi'il huruf Selamanya Makanya tulisan Arab Di dunia itu Sebenarnya hanya ada tiga Yaitu isim Fi'il huruf Makanya sering saya kasih Ika Pemikiran pada anak Tulisan apapun Tulisan Arab Hanya ada tiga Masuk tiga Kau tiga tahun Makanya Menurut metode saya Insyaallah Saya mengatakan Kalau Hanya ada tiga Berarti Per satunya itu dua jam Makanya Cukup enam jam Insyaallah Praktek baca kitab Amin Allah ma'amin Ini sekarang Setelah anak sudah tahu Jumlah kalimah ada tiga Sekarang bagaimana Saya mengetahui Alhamdu itu isim Fi'il atau huruf Lilahi itu isim Fi'il atau huruf Makanya Akan saya ulas Satu persatunya Apa Bagaimana Cara mendeteksi isim Itu fi'il Itu huruf Buka pada bukunya Halaman 2 Dalam bukunya Halaman 2 Dilihat Judulnya Cara mengetahui isim Jadi cara mengetahui isim Itu dengan dua cara Satu Mengetahui Satu mengetahui artinya Kalau memang artinya itu Kok menunjukkan Suatu kata Benda Atau suatu kata sifat Pasti itu dikatakan Isim Jadi isim itu Kalau tahu artinya itu Menunjukkan benda Atau menunjukkan suatu sifat Pasti isim Sama dengan fi'il nanti Juga sama Cara mengetahuinya fi'il Dengan dua cara sama Satu mengetahui artinya Kalau memang artinya Menunjukkan suatu kata kerja Itu pasti fi'il Nah di dunia ini kan Hanya ada tiga Terima kasih kerana mengetahui Terima kasih kerana mengetahui